Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Mike, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget, lagi. Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Kita sapa dulu ya. Boleh bang. Pakai barudak, neng. Barudak! Baik, langsung aja kita mau lihat semua yang sudah dibeli dan kita minta pertanggung jawabannya kenapa dibeli. Baik, kita mau perhatikan dulu di sini masalah beras nih. Beras ini sangat amat dibutuhkan di keluarga, ya karena yang namanya beras kalau bisa di semua dah kita ya. Ada target kita beli di sini 2 karung beras. Tepuk tangan dulu. Pernah beli karungan gini atau kiluan biasanya? Pernah sekali-kali. Sekali-kali beli kiluan. Nah, ini baru terulang yang kedua kali beli karungan ya. Beli karungan, maaf. Nah, kalau tiap hari belinya kiluan apa gimana? Setengahnya kalau punya uang, kalau hari-hari mau kiluan. Baik, ini mudah-mudahan nanti berasal dimanfaatkan buat sehari-hari. Ya, aminin semuanya. Amin! Dan seluruh warga negara Indonesia mudah-mudahan ke depannya nggak bermasalah-masalah pangan. Amin! Dan selain itu juga, ini buat apa ya, Neng? Ini katanya ibunya mau jualan ini bank. Oh, nambah usahanya. Leman lah pokoknya. Iya, bisa. Ini ada daleman semua di sini ya? Iya, ada lusin-lusin. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Di sini juga ada tas kita lihat. Ini tas buat jualan atau buat dikasih? Nggak, ini mah buat sekolah. Buat sekolah. Yang ini buat siapa yang tas ini? Buat yang itu, yang STM. STM? Oke, kita simpen ya. Baik, di sini juga kita lihat ada setrikaan, ada sepatu, ada sembako, ada mie instan, ada gula, ada minyak. Ini sebagian untuk kebutuhan rumah? Iya. Oke ya? Dipenuhi dapurnya ya? Iya. Sehingga nanti anak-anaknya kalau mau masak atau mau apa, mau bikin apa, udah ada semuanya. Tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan dulu. Kita lihat ada kompor gas. Iya. Ini memang yang di rumah bermasalah, Kak, sampai akhirnya beli ini? Yang di rumah ada nggak kompor? Ada. Ada, tapi rusak nggak? Rusak. Mau rusak, udah bermasalah berarti ya? Biar berkah, ganti yang baru, yang itu kasih orang. Iya. Ya, kasih orang biar dibenerin yang membutuhkan. Iya. Jadi nanti yang apa kita dapet, jadi berkah. Amin. Ada telur juga buat kebutuhan sehari-hari, dan di belakang ada... Oh, beli kasur juga. Ini kasurnya nanti mau dipakai sama siapa? Itu buat yang di... Nah, di belakang kita juga lihat target kita beli lemari baru. Yang di rumah kenapa lemarinya sampai akhirnya beli baru? Udah jelek. Udah jelek. Nanti mau ditempatin buat bareng-bareng atau buat seseorang nggak nih? Buat ini nih, sama... Buat ini nih, yang perempuan ya. Yang cewe-cewe ya. Baik, ada satu lagi yang luar biasa. Target kita beli lemari es baru. Lemari es baru! Lemari esnya bagus, harganya lumayan ya. Ibu spend money mengeluarkan uang untuk beli ini. Ada alasan tersendiri, Kas? Ada. Apa tuh? Buat nyimpan makanan biar nggak awet. Jadi nanti kalau misalnya ada makanan, beli banyak, bisa dimasukin kulkas, bisa lebih awet. Pernah punya kulkas sebelumnya? Punya. Punya? Sekarang masih ada nggak? Nggak ada, dijual. Buat bayar sekolah. Buat bayar sekolah. Tergantian baru mudah-mudahan nggak nyampe kejual lagi. Amin. Baik, orang tua pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terutama pendidikan. Ingat ya, untuk semua orang tua kita wajib memberikan yang paling dasar adalah pendidikan. Udah semuanya, Soraya? Belum, Bang. Ini ada juga di sini. Ini dipegang ada handphone. Ini buat siapa dan kenapa dibeli ini? Barang-barang aja. Oh, barang-barang aja. Itu udah rusak. Yaudah, ini dimanfaatkan sama-sama. Nah, karena dimanfaatkan sama-sama, tanggung jawabnya berarti dipegang sama ibu ya. Berarti nanti dipegang sama ibu ya, tanggung jawabnya ya. Jadi nanti siapa yang menggunakan, izinnya sama ibu ya. Oke, kita simpen dulu handphonenya, boleh dipegang lagi sama kamu. Masih kebutuhan sekolah ya? Iya, Bang. Eh, kebutuhan sekolah. Iya, ada baju seragam segala macam. Lengkap. Artinya kamu berangkat dengan seragam yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sepatu yang baru juga. Ayo! Semangatmu, semangatmu, semangatmu. Oke. Ada lagi, Bang. Dan ada yang dirahasiain, masih gak kelihatan. Ini, Bang. Jadi ada dua item. Yang pertama ada gelang. Ada gelang emas. Yang emas, ya. Yang satu lagi ada anting emas Jiwang. Baik, ini sekarang anting-antinya kita simpen karena pada pakai jilbab ya. Pada hijab. Ini anting-antinya mau dikasih ke siapa? Mau kasih. Ini gelangnya. Anting-antinya kita simpen dulu ya. Biar tahu dulu anting-antinya mau kemana? Sini, anting. Neng, dapet anting baru, ya, disimpenin nama Umi. Ya, dan sekarang gelangnya saya minta abangku. Abang. Belajar nasi sama orang tua. Pakaiin gelangnya sama orang tua. Udah saatnya kamu gantiin orang tua nanti ke depannya. Sanggup? Maju. Baik. Ini kalau saya hitung sekilas. Ini enggak ada yang mubazir. Semuanya bermanfaat. Usahanya nanti nambah. Ada poin-poin yang memang akhirnya bisa membuka pemasukan lagi ke depannya. Tapi kayaknya masih banyak uang sisa nih. Ada bang, uangnya bang, sisa bang. Lumayan banyak. Mana bu? Tadi sebenarnya sisanya mau bayar tunggakan sekolah bang. Masih udah enggak keburu. Mau bayar tunggakan sekolah, enggak keburu. Oke, niatannya udah baik. Tapi memang mungkin waktunya belum cukup. Tadi sisanya berapa uangnya? Ada banyak bang. Tiga. Ini enggak usah disebutin dan saya tebal banget. Ini kita simpen dulu ya. Kita simpen. Walaupun harusnya uang ini digunakan untuk bayar sekolah. Mau diapain lagi ya? Iya. Yang mana yang nunggak nih sekolahnya? Yang STM. Yaudah diikhlasin. Ikhlas enggak? Ikhlas. Ini masih milik ibu enggak? Enggak. Enggak. Oke, saya masukin. Tempuk tangan dulu, yuk. Baik, gue enggak kaget lagi selalu bikin. Kaget, kaget lagi. Yang enggak kaget-kaget, masukin dong. Nah, bapak boleh kemari. Assalamualaikum. Ini, kenal enggak? Enggak. Baik, yang sekolah yang masih bapak ini mana? Yang masih bapak ini? Oke, saling sama burunya. Enggak boleh, kalau ketemu burunya saling, saling. Ibu, permasalahannya kita selesaiin hari ini. Ya, bapak boleh ceritain sedikit? Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Dukang. Yang sudah membantu pembiayaan anak sekolah. Terutama Sepu Rohman yang di sekolah di sekolah kami. Sepu ini sudah semakin dajin sekolahnya. Amin. Berarti sudah lunas ya, Pak, biaya sekolahnya, Pak? Biaya sekolahnya sudah lunas untuk lima bulan. Yes. Masya Allah, Alhamdulillah. Buang pengembangan pendidikan. Ya. Baik, sudah kita selesaikan, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita bawa langsung buunya kemari. Dan ini pelajaran buat kamu harus lebih semangat lagi. Semangat. Semangat ya, harus semangat ya. Harus ranking di sekolahnya. Baik, terima kasih satu demi satu masalah sudah selesai. Yang paling utama masalah pendidikan kita bereskan hari ini. Pak Guru, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, waktunya. Terima kasih. Salam buat guru-guru semua di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.